Kalian pasti pada tahu kan dinosaurus? Yap, hewan prasejarah ini memang sudah punah Tapi kamu masih bisa melihat fosilnya di beberapa museum Bahkan kamu bisa tahu dari menonton filmnya Namun tahu gak sih kamu guys, kalau sampai detik kini masih ada loh hewan prasejarah bertahan hidup Berikut dunia hewan sajikan, hewan prasejarah yang masih hidup hingga kini Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu Untuk mendapat video terbaru dari channel Dunia Hewan Kura-kura alligator ini masuk dalam family chelidridae Meski termasuk reptil purba, namun populasinya masih bertahan hingga kini loh guys Dinamakan alligator karena bagian tubuhnya memang mirip alligator Mulai dari bibir yang runcing dan rahan yang kuat Pada bagian tempurungnya terdapat semacam segitiga squid dorsal yang berukuran besar Panjang tubuhnya sendiri mencapai 100 cm Dengan bobot tubuh antara 80 hingga 90 kg Jika dilihat lebih teliti visi kura-kura ini, kamu akan melihat gambaran betapa kuatnya kemampuan beradaptasi reptil prasejarah ini Katak ini sempat dinyatakan punah pada tahun 1996 lalu loh guys Hal ini dikarenakan lembah hula tempat spesies ini hidup telah mengering sejak tahun 1955 Katak hula ini merupakan jenis katak pertama yang dinyatakan telah punah oleh Organisasi Konservasi International Union of Conservation of Nature Namun ternyata loh guys Spesies pemilik nama latin litonia negeri venter ini ditemukan kembali pada tahun 2011 silam Ini tentu sebuah penemuan luar biasa bagi para peneliti Para pelaku konservasi merencanakan membasahi kembali lembah hula tempat katak tersebut hidup agar spesies yang terancam punah ini bisa kembali terjaga Ikan kolankan Ikan yang hidup di tepi samudera India ini sudah dinyatakan punah loh guys Sejak akhir zaman krisis sekitar 66 juta tahun yang lalu Sudah lama banget ya Namun pada tahun 1938 ikan raja laut ini menggemparkan dunia Karena ditemukan di perairan Afrika Selatan di lepas pantai sungai Calumna Karena lokasi penemuannya ini maka ikan ini diberi nama latin Latimeria calumnai Di Indonesia sendiri spesies ini pertama kali ditemukan oleh nelayan di perairan Manado tahun 1997 Ikan ini punya ciri-ciri fisik seperti ekor yang berbentuk kipas, mata besar, dan sisiknya yang tidak sempurna Ikan ini hidup di kedalaman 700 meter di bawah permukaan laut pada suhu maksimal 18 derajat celsius Bobot kolakan mencapai 95 kilogram dengan panjang tubuhnya mencapai 6 kaki atau sekitar 2 meter Panda merah Pemilik nama latin Aelorus vulgens ini hidup di wilayah pegunungan Himalaya antara India dan Nepal Spesies ini memiliki tinggi badan sekitar 100 cm dengan bobot antara 3,5 sampai 7 kilogram Selain sebagai hewan peliharaan, panda merah juga banyak diburu untuk diambil bulunya loh guys Karena wajahnya yang mengemaskan, lucu, dan memiliki sifat penyayang Membuat salah satu industri film di Amerika mengangkat ceritanya dalam kung fu panda Selain itu loh guys, bagi kamu yang sering berseriwaran di dunia maya Mungkin kamu sering melihat wujud simbol panda merah di browser Firefox Hiu Goblin Kamu yang suka ke pantai atau menyelam di laut lepas? Apakah pernah bertemu dengan hiu yang satu ini? Hmm, hiu yang satu ini sangat berbeda dengan jenis hiu pada umumnya Hiu Goblin atau Mitsukuri Osni ini merupakan jenis hiu langkah Bentuk kepala dan mulutnya sangat menyeramkan Ada moncong pipi dan berukuran panjang pada kepalanya Mulit hiu goblin didominasi warna merah muda Ia juga punya gigi menyerupai kuku yang menonjol keluar dari mulutnya Panjang tubuhnya sendiri mencapai 4 meter loh guys Serta sering berada di kedalaman 100 meter Tahu gak kamu, kalau hiu ini sudah ada loh sejak 125 juta tahun yang lalu Udah tua amat ya guys? Ubur-ubur Kamu pasti sering sebel jika bertemu hewan yang satu ini di pantai atau di laut Itu karena hewan tak bertulang belakang ini sering mengeluarkan sengat meracun yang langsung membuat kulit terasa gatal Meski menyebalkan, ternyata ubur-ubur sudah ada sejak 700 juta tahun yang lalu loh guys Meskipun hidup di laut, ubur-ubur ini tidak termasuk jenis ikan Ia termasuk pelanton Uniknya lagi, ubur-ubur tidak punya kaki, otak, jantung, kepala, dan telinga Hmm, sungguh makhluk yang cukup aneh ya guys Meski tak punya otak, ubur-ubur memiliki sistem saraf dasar dengan reseptor yang mampu mendeteksi cahaya, getaran, dan bahan kimia dalam air Para ilmuwan percaya bahwa saat ini masih ada sekitar 300 ribu jenis ubur-ubur yang masih hidup Wow! Lempri Ikan lempri bisa dibilang ikan Dracula atau vampir Hal itu karena ikan tersebut suka menghisap darah dari inangnya hingga inangnya tersebut mati kehabisan darah Hmm, ternyata ada juga ya ikan dari bangsa setan Lempri tidak punya rahang, tapi ia punya ratusan gigi-gigi kecil yang tajam Nenek moyang lempri pernah ditemukan di Afrika Selatan yang diduga sudah berumur 360 juta tahun Sekilas wujudnya ternyata seperti belut juga tidak bersisik Sekali bertelur, lempri betina bisa menghasilkan 300 ribu butir yang dilepas ke dalam sebuah cekungan di dasar laut Cekungan ini dibuat oleh lempri jantan loh Benar-benar sebuah kerjasama yang baik dalam mempertahankan spesiesnya Gimana guys? Udah pada tahu kan beberapa hewan prasejarah yang masih hidup hingga kini? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar makin banyak yang tahu Sampai ketemu di video selanjutnya See you! Terima kasih telah menonton!